Dari hasil pengawasan petugas peternakan dan kesehatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Temak, Jawa Tengah, setidaknya ada 46 kasus hewan ternak, sapi, dan kerbau terindikasi terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Untuk mengantisipasi penularan dan penyebaran ke hewan ternak lainnya, pemerintah Kabupaten Temak melakukan karantina dan pengobatan. Seluruh sapi dan kerbau yang terjangkit penyakit mulut dan kuku, hampir seluruhnya merupakan hewan yang dikirim dari luar Kabupaten Temak. Ketahunya bagaimana? Ngiler. Ngiler gitu ya? Iya. Mulut yang cukup. Itu selangsung semuanya atau hanya beberapa ekor dulu? Pertama satu ekor, terus keduanya tiga ekor. Seluruh nih. Ini rencana untuk sapi potong atau bagaimana? Persiapan ya dulu. Terasa itu ya? Pemantauan itu sudah hampir ada 2.500 ekor yang sudah kita pantau kesehatannya. Kemudian yang sudah terindikasi sampai dengan hari ini ada 46 ekor. Yang mana sekarang itu istilahnya bukan positif PMK, tapi yang dikonfirmasi PMK. Kelihatan kasus, sesuai SOP ya kita mengadakan pengobatan, supporting, pemilihan antibiotik dan vitamin. Kemudian juga perketat sanitasi dan yang paling penting adalah untuk isolasi atau karantina ternak itu sendiri. Hewan ternak sapi dan kerbau yang paling banyak terjangkit penyakit mulut dan kuku berada di tujuh desa, yaitu Desa Rejosari, Kecamatan Mijen, Desa Wilalong, Kecamatan Gajah, Desa Katokan, Kecamatan Karanganyar, Desa Sidomulyo, Kecamatan Dempet, Desa Botosengon, Kecamatan Dempet, Desa Kramat, Kecamatan Dempet, serta Desa Bulusari, Kecamatan Sayu. Sesemin Tarta, Kompas TV, Demak, Jawa Tengah.